Dari kalian mungkin pastinya masih bertanya-tanya, kenapa tim perwakilan Cina di Wildcard M5 berbeda dari tim perwakilan Cina untuk di MPLI 2023? Tentu dari hal ini pasti ngebuat banyak komunitas yang kebingungan lah dengan booman tersebut. Dan sekarang gue akan menjelaskannya dari beberapa informasi yang gue dapat. Jadi, mari kita bahas. Ya, jadi seperti yang kita tahu, belum lama ini Muntun juga udah resmi lah mengumumkan kalau Cina akan resmi berpartisipasi di ProSync Mobile Legends. Dan tim KeepBestGaming pun berhasil keluar sebagai juara dan akan mewakili Cina di fase Wildcard nanti. Sedangkan baru-baru ini tim Nova Esports juga resmi akan berpartisipasi di MPL Invitational 2023. Sebenarnya, munculnya tim perwakilan Cina ini seperti KeepBestGaming di M5 dan Nova Esports di MPL 2023 memang menjadi sebuah pertanyaan di kalangan komunitas Mobile Legends. Karena kita tahu, Muntun sendiri juga belum mengumumkan kapan kualifikasi Cina ini akan berlangsung. Dan secara tiba-tiba, kita malah mendapatkan ada dua tim yang menjadi perwakilan Cina di turnamen yang berbeda. Padahal kita tahu seharusnya tim yang berhasil mendapatkan tiket ke kualifikasi M5 tentu akan menjadi perwakilan dari negara tersebut yang mendapatkan slot ke MPL Invitational 2023 dan Cina adalah salah satunya. Nah, untuk menjawab kenapa kualifikasi M5 Cina ini nggak disiarkan secara langsung, berdasarkan beberapa informasi yang gue dapat, ada yang mengatakan alasan kenapa bahwa kualifikasi Cina ini nggak ditayangkan secara langsung karena regulasi ataupun peraturan yang berlaku di Cina. Kita tahu Mobile Legends memang sudah ada di Cina, tapi di satu sisi, gamenya itu sendiri memang belum rilis secara resmi atau masih dalam tahap re-regis. Maka dari itu, gamenya katanya nggak bisa ditayangkan secara live streaming. Dan informasi yang kita dapat dari Hesketu, kualifikasi Cina memang berjalan secara tertutup. Nah, sebenarnya dari hal ini gue sendiri juga masih bingung gitu ya. Kenapa pas diturami Mobile Legends pertama Cina, itu disiarkan secara langsung. Padahal itu resmi dari Muntun. Sedangkan untuk di kualifikasinya yang sama-sama resmi dari Muntun, ya kita juga nggak bisa melihat ataupun mendapatkan informasi apapun tentang kualifikasinya. Terus selanjutnya untuk perwakilan Cina di MPLI 2023, kembali membuat komunitas bertanya-tanya, bagaimana tim Nova Esports ini bisa menjadi perwakilan Cina di MPLI 2023? Padahal, pemenang dari kualifikasinya sendiri adalah tim Keep Best Gaini. Sampai saat ini, gue sendiri juga belum menemukan informasi pastilah mengenai kehadiran tim Nova Esports di MPLI 2023. Dan peyawan Esports selaku penyelenggara juga anggap memberikan informasi detail dengan hadirnya Nova Esports di MPLI 2023. Jadi, dari perwakilan tim-tim Cina yang tampil di dua turnamen berbeda, tentu hal ini sendiri juga memunculkan banyak misteri dan pertanyaan lah di kalangan komunitas Mobile Legends. Dan untuk sekarang, ya kita lihat aja bagaimana performa tim Cina akan berpartisipasi di turnamen tingkat internasional Mobile Legends. Oke, jadi bagaimana nih pendapat kalian dengan kehadiran dua tim Cina yang tampil di dua turnamen berbeda? Mungkin kalian bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan teman gue kali ini. Dan tungguin kota-kota menarik lainnya. Bye!